Hai mahasiswa calon guru dari Universitas Pergeri Palembang mulai dapur STP Tower makas STP dan Indonesia di sini mereka menimba ilmu tentang produksi pemberitaan disampaikan oleh Head of Protocol and Corporate Affair SCM Irnawati WK Harjo Hai mahasiswa dosen izin Bu Irna pagi ini saya mewakili Universitas Pergeri Palembang saya ingin memperkenalkan teman-teman dulu terlebih dahulu saya sendiri Ahmad Wahidi sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Pergeri Palembang kemudian tidak berkini oleh tiga orang dosen pengaku yang pertama adalah Bapak Nase MPD yang kedua Bapak Daktor Karim MPD dan ketiga Ibu Mas Muna MPD beliau-beliau ini merupakan dosen pengaku mata kuliah yang memang berkaitan langsung dengan kegiatan PKL praktik kuliah lapangan utamanya untuk mata kuliah Kemudian ada 34 orang mahasiswa Berdasarkan gender, 32 orang perempuan Dan 2 orang laki-laki Ditambah dengan kru dari pihak Yang membantu kita sampai ke sini Yang pertama beri syukur Alhamdulillah Kita sudah sampai ke sini Dan bahagia sekali rasanya disambut oleh Bu Irna Dengan senyum pagi-pagi yang begitu cerah Rasanya hilang capek ya Masih pagi pak Kami sangat bangga bisa hadir di sini Bisa selalu amin ke sini Yang pertama saya sampaikan salam dari Bapak Rektor Salam dari Ibu Dekan Mewakili mereka berdua Salam komunikasi untuk selanjutnya nanti dapat bekerjasama Harapannya ke depan Kunjungan kami ini merupakan kegiatan akademik Kegiatan akademik yang sudah menjadi agenda Program kalender akademik Program studi di bawah menungguan Fakultas Seguruan Alhamdulillah Pendidikan Jadi anak-anak ini semuanya merupakan Calon-calon guru Tetapi walaupun mereka calon guru Mereka dibekali kompetensi yang berkaitan dengan Kiliman mereka Program studi yang mereka ampuh Yang mereka pilih ini adalah program studi pendidikan bahasa Indonesia Di dalam mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia Dan utamanya sesuai dengan program pemerintah Mereka Belajar Rampus Merdeka Universitas Pikir Palembang juga sudah menerapkan MBKM MBKM lebih menuntut pada implementasi Selain kegiatan intim mereka sebagai tenaga pengajar Tapi dibuka peluang seluas-luasnya bagi mahasiswa Untuk dapat bergabung dalam dunia yang sebenarnya Yang masih relevan dan berkaitan dengan jurnal mereka Salah satunya jurnalistik Untuk mata kuliah mereka itu Bu Irma izin menyampaikan ada mata kuliah penyiaran Ada pengetahuan, informasi Untuk itu dengan sangat bangga rasanya Kami dari pelosok daerah mampu datang dan hadir di SETPTWR Indosiar yang merupakan perusahaan Apa ya? Media terbesar Media terbesar Salah satu media terbesar di Indonesia Yang peran dan sumbangsinya dalam Mencerdaskan anak bangsa itu gak bisa dibohongi lagi Maka dari awal Saya komunikasi dengan Sebagai Kapurodi Saya komunikasi dengan teman-teman yang melakukan mata kuliah itu Bagaimana kita coba membangun Komunikasi dan coba juga membangun sebuah kerjasama Untuk mengenalkan kepada anak-anak Khususnya mahasiswa yang datang hari ini Bu Irma Bagaimana sebenarnya Praktik dalam dunia jurnalistik Baik itu konsep dalam editing berita Journalistik, bahasa editing Dan sampai pada tahap penyiaran yang Kalau kita tahu Kadang-kadang Pembawa acara itu Pembawa acara berita Lebih terkenal dari artis yang sebenarnya Salah satu contohnya itu Kalau gak salah saya ingat Pak Jeremy Teddy dulu Sebagai pembawa penyiar berita Terima kasih Dan pada saatnya nanti Perkenan Ibu Irma untuk mengajak anak-anak Semacam apa ya Pengenalan informasi awal Ataupun apapun yang bisa kami terima sebagai sebuah pengetahuan Mungkin itu saja yang dapat saya disampaikan sebagai pengantar Ada kesalahan hilang itu murni pribadi saya Atas nama lembaga saya mohon maaf Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi Dan untuk menunggu Rasulullah Sudah banyak insight dari Pak Ahmad Mas Luna Gue Ana aja Gue Ana Gue Ana Oke Gue Ana Pak Darwin Salah Pak Nasir Gue saya selesai Seribu ya Oke Ada makanan di depan adalah Tempokan buat teman-teman Ketika saya bilang selama pagi Silahkan teman-teman Semangat pagi Luar biasa Supaya energinya kita bisa Mengikut memberikan energi positif di pantai ini Karena lantai ini adalah Ada lantai HR Ada lantainya Generals Yuk Sambil berdiri Di dalam bisnis Di jalan mungkin ada yang diselang Selamat pagi Semangat pagi Luar biasa Tempoknya letakkan dulu Biar kita sama-sama enak Yuk Selamat pagi Semangat pagi Luar biasa Ini akan menuju lagi Nanti kalau kita Kayaknya saya ada Belihan ngantuk Saya akan ngajak kita berdiri Tidak dipercaya Sepat itu Seloganya Kompas Dipercaya SMPV Akuat itu SMPV Oke Berarti gabungan jawaban saya Dan bukan jawaban Beli tadi Kompas Beli tadi SMPV Oke Ayo Ayo Lihat saya Kompas saya Saya sama Selat hari ini Besok Setelah itu Kalau saya keluar dari SMPV Boleh Tepak Yang terkini Dan bisa Menarik simpati Masyarakat luas Kanan ini Oke Bagaimana cara menarik ini Kali Hasil Tapau sebelah kanan Itu Sombokan Jadi untuk kalian bersuara Tunjukkan Yang bertanya Yang tidak bersuara Balikkan lagi Ada lagi Masa dua Ya ampun Setiap banyak Atau sudah pelan Tapi sudah bibis Kalau ibarat kapal Sebelah kiri ini Terlalu burang Yang sebelah kanan ini Masih Ampun-mampun Ya pak ya Ampun-mampun Tadi yang pernah Jawa gak ya Ayo Masa besi Ngapun-ngapun Tau kan Tau Tau Nanti kalau ada Yang bertanya Silahkan dijelaskan Ada yang mau Ya Kalau ada kesalahan Perkenalkan Nama saya Pak Imam Ya Pak Imam Cis Bagaimana cara Atau langkah-langkah Yang bisa Kamilah pucat Ada yang menjadi Rukun-Rukun Oke Pagi menjadi Rukun-Rukun Bagaimana cara-caranya Oke Lagi Satu lagi Saya bu Oh berjabun Sini berat sekali ya Perkenalkan Saya izin bertanya Bagaimana cara Membuat sebuah berita Dalam sebuah lingkup Yang sangat kecil Oke Berita dalam lingkup Yang kecil Oke Fatimah Hasim Hani Dan Susi Oke Satu lagi Selamat pagi Selamat pagi Semangat pagi Luar biasa Sebelah kanan Pinting Ini poinnya dikurang satu Kalau gak bertanya Kalian Ayo bertanya Apa-apa Bisa malu-malu Apa aja Gak mesti tentang berita Bang Gimana sih cara magang disini Gak ada tegang magang disini Gak ada nanya Oh gak ada nanya Ini 73 selet Gak akan saya jelasin semuanya Itu dari A sampai Z Dari proses apapun Ada disini Tidak ada mau tanya Nanti pening-pening lagi Pak Nasir nanya Iya kan Nanti kok udah sampai rumah Tidak tanya-tanya gini Sampai di bawah Kenapa gak nanya gini ya Oke Baik Terima kasih pertanyaannya Untuk Lucy Fatimah Hany Saya akan menjelaskan semuanya ini Supaya teman-teman dapat gambaran Tidak kenal Tidak sayang Sebenarnya Kalau teman-teman masuk Tadi sebagian mungkin teman-teman Akan lihat bahwa Belumlah ada yang pakai Stragum Ada CSD Ada ilusional Ada yang pakai Boji Bebas Ada yang pakai video Ada yang pakai Pomoji Ada yang pakai Banyak Stragum Saya akan terangkan Terima kasih Pak Atas pujiannya Saya akan coba terangkan Ekosistem bisnis Di grup kita Supaya ketika teman-teman itu Melihat Bulu-bulu yang ada disini Oh itu ternyata Grupnya adalah grup SCM Maskernya boleh dicompat Jalan ruangan Kita buat Kita pakai lagi Saya soalnya Biar mulai Mos-mos Jadi Saya pakai Masker Jadi dalam sebuah perusahaan itu Meskipun teman-teman Di ilmu keburuan Karena kan teman-teman itu Sebenarnya Ilmu pendidikan kan Sebenarnya lebih Menurut saya itu adalah Ilmu yang bisa memberikan Dasar buat pendidikan Ke anak-anak Entah usianya berapa Terutama itu Body age Usia 4 sampai 6 tahun Tapi kalau teman-teman jadi guru Itu kan sebenarnya Menurut saya utama Nah ini penting buat teman-teman Kenapa? Ketika kita Teman-teman akan mengajar sesuatu Kan berarti teman-teman harus punya Bekal yang kuat Basic background Yang akan kita bentuk Itu seperti apa? Garang Karena teman-teman itu sebenarnya Sudah akan membentuk masa depan Yang akan seperti apa? Besok Itu akan dibentuk Nah ini saya coba Kenalkan Yang tadi disampaikan Sama Pak Nasir Sebesar apa sih Perusahaan kita Sebenarnya perusahaan kita Itu perusahaan yang lain Sama saja Semuanya sama-sama besar Tapi mungkin Tak kenal tak sayang Saya akan lebih mendekatkan Perkenalan teman-teman Kalau ini kan teman-teman Kemarin sudah sedikit Menjawab ya Pak Yang saya sharing Untuk kita melakukan Sufai Nah ini Saya tidak usah jelaskan Tetapi ini Saya akan menjelaskan ini Kenapa Mbak Irang Bisa melihat Kesantan yang ada Kacang Biar kalian tidak terganggu Sama saya di depan Saya cuma jelaskan Jadi kalau teman-teman Pengen Tak kenal tak sayang Terus bagaimana Magam disini Perusahaannya Seperti apa saja Saya pun coba Mengenalkan ini Sebagai dasar Kenapa? Karena kalau misalnya Kita bikin sebuah usaha pun Teman-teman Pengen berdiri sendiri Atau pengen Usaha punya bisnis sendiri Itu harus pikirkan Bagaimana ekosistem Dari bisnis Bual bisnis Jadi bisnis itu Jadi bisnis itu tidak ada Segera Oh aku mau bikin bisnis Bikin kue aja Tapi bikin kue aja Sudah tidak bisa berhenti Tapi dia harus ada Alurnya Setelah bikin kue ini Bagaimana pemasarannya Menyeworkannya bagaimana Pengawetannya bagaimana Sampai keluarga bagaimana Itu harus Melalui sebuah Lingkaran Dan itu Namanya kita sebut Sebagai ekosistem bisnis Nah disini Kamu mengenalkan SCM SCM itu adalah PT. Sudirian Citra Media Dimana itu holdingnya Induknya Kalau teman-teman Lihat di dunia menyarang Gak akan mengenal itu SCM Teman-teman Mungkin teman-teman Yang bergerak di bidang ekonomi Atau menghubung Akan kenal itu SCM-A Karena itu dikenalnya adalah BioJK Kembali yang di BIP Bursa Efek Nah itu Kita dikenalnya disitu Tetapi kalau Dunia yang ini Satu Media Platform Konten Di Citra Media Itu teman-teman Pasti akan memilihat Sekarang saya tanya sebelumnya Sehari menonton televisi Ada yang berapa jam? Ada yang 2 jam? Ada Ada yang 2 jam Jadi tonton apa? Kalau CCTV? Sinestro Sinestro Ini kan Disi 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 Oke Jadi sebenarnya Bisnis Bidang bisnis NYCM itu terbagi atas 3 Satu adalah Media Platform Yang kedua adalah Konten Yang ketiga adalah Digital Sebenarnya kalau kita bicara Media Platform Ini adalah media Profesional Profesional dalam artian Siapa sih yang mau nonton TV Selama 2 jam Saya bersyukur hari ini Saya menemukan jawaban Yang banyak Menonton televisi 2 jam Ya Biasanya Tiga jam 2 jam Begitu 15 min Ya Ya ampun Padahal gaji saya Itu dari sini Kalau tidak ada yang nonton Tutup ini semuanya Jadi Kita bicara di sini Media Platform Itu ada HGTV Indonesia Media HGTV Indonesia Yang biasa Di layak kaca Sebenarnya ada lagi Saya belum update Di sini ada Mentari TV Ada lagi Moji Tapi Moji Itu dalam grup Entek 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 HGTV HGTV Itu lebih banyak Seperti Olah harga Moji Itu banyak Untuk Yang mempanci Yang eksile Kalau sekarang Itu lebih banyak Untuk Olah harga Itu banyak Op moji Yang ketit Kalau sinetron Yang masih sinetron Sinetron Kestit Kalau mentari Kartun Ya Kalau mentari Tantun Untuk anak-anak Anak-anak saya Memang mentari Hampir setiap hari Karena kalau mentari Itu memang Sebenarnya Seperti ini Pak Seperti pada buru Keterinan Kasih air Orang merindukan Banyak asaran Anak-anak Gak ada Gitu dapat mentari Full Semuanya kesitu Sampai saya Bahkan harus hafal Itu namanya Tari Apa namanya Apa 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 Parolo Parolo Bucan Bucan Teroro Sampai Apakah Tari Ambil Teroro Tari Jadi Di sini Ada SETV Ada Hidusiar Ada Mentari TV Kemudian Ada Actua TV Itu masih Itu Buzring Tetapi Masih ada Dalam Sini P-cable P-cable Kita ada Namanya Next Parbullan Jadi Kalau temen-temen Pernah Dengar Ada ED-home Ada Transmission Nah Ini kita juga Punya Tetapi Namanya Adalah Next Parbullan dan kemudian air, air itu billboard yang bisa dipilih-pilih jalan biasanya di tempat-tempat sekarang sisal yang disini ada di ketiga jadi kita, kemudian paling banyak itu ada di jalan di Jenderal Firman itu adalah air untuk advertising di luar jadi itu adalah grouping disitu nah sebenarnya kalau kita bicara mbak saya pikir tau dong kalau magang di magang di news gimana ya sebenarnya kalau magang di news itu memang wadahnya ada di SOTV dan Indonesia tetapi begitu saya bilang saya pengen magang dong gimana sih itu dantuk akademi korupsi nah itu sebenarnya bukan magangnya bukan di Indonesia tetapi magangnya adalah di sini di bidang bisnis yang lain itu namanya konten jadi ibarat kata kalau SOTV dan Indonesia itu seperti kotak ngomong-ngomong tega kotak yang bisnisnya manajemen tapi harus diisi siapa yang diisi? itu diisi mau diisi modelnya air putih mau diisi isinya cake atau juice atau whatever itu kita masukkan nah kalau teman-teman lihat di sini kalau teman-teman sering lihat sinetron pasti kalau sinetron yang di luar SOTV sinetronnya apa yang sering di luar? FTV kalau FTV macam ragam tapi kalau sinetron mayoritas pasti dari sinema jadi kalau misalnya pengen bikin lu gimana sih cara bikin skenario di sebuah sinetron? nah itu sebenarnya magangnya bukan BGTV tetapi magangnya di sinema ada lagi screenplay film ada lagi screenplay film itu yang memproduksi untuk FTV ini kalau bundala film juga ada Siasi yang terbaru adalah Siasi yang sebelumnya adalah yang apa itu? saya lupa filmnya soalnya film apa namanya boror saya kurang suka film boror jadi gak saya hafalnya tapi saya agak kebelakang juga nah ini ada screenplay film ada sinema kemudian kalau yang di Indonesia kalau teman-teman pengen magang diproduksi itu namanya adalah Indonesia Entertainment Produksi yang dulu ini IAP jadi buat teman-teman habis lihat apa namanya? dan dengan Academy itu pasti closingnya setelah kredit datang itu belakangnya adalah produksi IAP terus belakangnya lagi adalah SCN itu adalah salah satu cara kita membranding bahwa ini ada dalam satu grup SCN kurang lebih seperti itu disini teman-teman secara tidak langsung belajar bagaimana cara membrandingkan sebuah produk karena teman-teman juga perlu branding kan? branding itu tidak hanya kampus yang perlu tapi teman-teman juga perlu kan teman-teman kalau misalnya mau kerja gak membawa Pak amat dikiri-kiri ke tetap diajak untuk interview kan? tetap membawa diri karena branding teman-teman itu sudah dibawa perusahaan sebesar ini perlu branding apalagi teman-teman yang mengatakan ini adalah ibarat kata batu kerikil diantara bangunan rumah ya kan? tetap kita harus tahu bahwa oh ini batunya unik dimana kita tahu supaya batu unik ini bisa tertawa oleh pemilik rumah itu supaya bisa dipakai disini kita ada scriptplay disini ada indonesia branding produksi disini ada VIP kalau teman-teman itu yang terserutan apa ya biasa apa ke kemarin putri indonesia itu dibikin juga di in-house kita tetapi dipikirnya adalah VIP jadi kalau mau magam di produksi itu bukan magam di produksi itu bukan magam jenis ya maksudnya 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 jadi sekali-kali out of the book lah boleh-boleh lah jurusannya ilmu pendidikan tapi magamnya harus di sekolah sekolah sekali-kali ilmu fakultas pendidikan tapi magamnya dimana di televisi gitu keren bikin konten ngajarin anak-anaknya biasanya bikin konten seperti apa ini penuh dengan konten disini nah kalau teman-teman lihat disini ee lara pendudian kemarin terakhir siapa itu masuk di dalam sini strip namanya strip ini adalah anak usaha yang memang isinya dari artis-artis talent search dari Indonesia jadi jepolan dari yang diakademi dari stand-up comedy dari aksi mereka ada dulu pada waktu musik pandemi karena teman-teman news itu tidak ada utama kita untuk mencari berita tetapi mereka itu menjadi orang yang tertibirkan bukan berarti disitirkan tetapi mereka dialihkan tidak digeduk ini biasanya kan mereka akan bertumpur di lantai belakang ambil kamera kemudian nanti sedang berdiri-diri-sebilan melambil kamera kemudian mereka ke lapangan balik-balik ke sini masukin berita melakukan daping dan sebagainya nah kalau pandemi dulu kemarin waktu pandemi mulai dari 2022 kemudian 2022 akhir mereka terus studiapin pas studiapin jadi teman-teman kesana dan itu lebih cepat sistemnya karena begitu mereka dapat berita mereka digedalin laptop jadi semua laptop itu yang laptop canggih-canggih dibawa oleh reporter dan kamera mereka mereka harus ambil gambar dan mereka harus menyuntikkan ke situ yang bukan kamera dengan laptop mereka harus diri gambar dan masuk ke redaksi jadi tidak ada pertemuan lupa karena redaksi ada di sini teman-teman yang saya berikan ada di kebonjiru mereka gak bisa bertemu lupa tapi mereka berikan di antitus nanti saya ada gambar pada waktu Mas David bisa siaran pandemi dia bisa siaran sendiri dia produser dia harus ngedit naskah dia harus siaran di rumah orang tidak tahu bahwa siaran di rumah itu dia pakai ada duit tapi orang provinsi Indonesia berapa? 34 berkali 2 1 provinsi 70 eh 68 1 provinsi maaf Sumatera Selatan ada berapa kabupaten? 17 17 apakah bisa belum tentu saja sehari itu provinsi Sumatera Selatan ada yang masuk biasanya ada berapa jadi kita berpikir dengan logika jadi ketika teman-teman aku kok berkata mbak udah minta ini ditipan dari komisaris ditipan dari saya lebih ujen nama yang lain kadang-kadang karena tapi saya makanya lebih serius suka udahlah kok makan saja dan ini saya juga membuka peluangan teman-teman kalau saya pengen makan di online itu terbuka kalau teman-teman pengen makan di area sini SIPC Indonesia kemudian di sini di video ini sampai video ini tuh 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 itu magamnya ikut dalam program ANAK MERDEKA yang pemerintah yang kadang-kadangnya baru sampai ditutup karena 30 Juli kemaren itu programnya program MERDEKA diluar itu kita ditekati anak magam nah KLY itu dia ditekati anak magam juga, di luar merdeka juga iya, jadi dia bisa memasang, saya memasang di SCTV Tower ini para mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia yang juga calon guru, diajak untuk melihat dapur SCTV khususnya acara liputan 6, bagaimana proses produksinya kemudian bagaimana dan seperti apa ketika pelaksanaan laporan langsung di liputan 6 disampaikan dan dijelaskan oleh penanggung jawab liputan 6 Mas Ipan Gunawan bersama Korporat Sekretari SCTV atau SCM Mbak Yerna Mati mereka juga diajak melihat dibalik layar proses produksi liputan 6 dan patrogi di Indonesia kalau disini yang bisa biasa bersiaran ikut tanam pantis yang sore petang terkini ataupun siaran rukal disini ada tiga kamera nanti saya kenalkan dengan Mas Iwan Gunawan Mas Iwan Gunawan ini termasuk orang yang abnormal abnormalnya adalah seperti saya juga abnormal fakultas pertanian tapi jadi kepala studio untuk SCTV yuk Mas Iwan Gunawan dari Pak Pak Ahmad Pak Darwin Bu Anna Pak Nasir dia berusaha dari Universitas PG&E Pak Nasir on lock the box selamat datang di studio kami ini adalah studio satu SCTV studio Yonews ya studionya liputan 6 jadi kalau teman-teman nonton berita di SCTV itu kita jadi studio ini kita kapit dengan tiga kamera kita gak banyak-banyak namanya tiga aja dua pakai tripod dan ada prompternya yang satu adalah ini bisa nge-swing bisa banyak-banyak ini yang biasanya dipakai untuk opening closing atau opening segmen closing segmen nah terus di belakang gitu itu ada 60 plasma LED seamless nah itu bisa dipakai untuk background bisa dipakai untuk memunculkan gambar itu kalau misalnya kita ada live dari luar kalau bisa langsung muncul ya man man ada gambar dari luar nggak man ada gambar secara live dari luar nggak nah coba pasangan nah itu selain selain gambar itu jadi kalau misalnya ada live report dari luar misalnya kita munculkan disitu terus bisa juga wall ini menjadi informasi infografis jadi misalnya nah ini kayak ini tadi ada yang live dari luar dia udah selesai dia live dari di patroli nah itu nanti dia muncul seperti itu selain itu ada infografis yang bisa kita tampilkan disini misalnya 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 harga sembako di pasaran apa berapa nah itu bisa kita tampilkan disitu juga jadi presenter itu bisa banyak cara banyak variasi untuk menampilkan informasi ke pemirsa melakukan nah yang disana itu adalah touchscreen jadi kalau misalnya kita membuka website itu bisa langsung kita akses dari situ untuk buka website untuk dipresentasikan ke layar kita misalnya dipakai oleh pembawa kenapa sering digunakan betul kalau liputan misalnya kita pakai background yang sebelah situ terkiri di sebelah situ nah kalau liputan pakai sekarang disini liputan pagi iya nah kamera ini ada prompternya ini yang dibaca oleh presenter kalau mereka siaran jadi mereka itu tidak menghafal butuhnya tapi membaca tapi membaca ini saya ambilkan tributnya ya ada yang dibaca tributnya ini aja jadi dia itu yang melihat ini setelah hampir satu bulan-bulan penipu kembar ditangkap polisi nah ini dia sebenarnya termanaikan turunkan itu dengan membaca ini setelah hampir satu bulan buruan penipu kembar Rihana dihani ditangkap polisi yang ini yang beri dia baca anda bersamaan saya liputan saya saya liputan ini berita berita pertama berita kedua ada yang bawahnya Pak silahkan eh silahkan ayo sabar-sabar berpengar 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 ayo ayo aku galak berpengar tidak apa-apa ayo boleh duduk disitu gak Pak yang lainnya boleh sebelah sini dari luar lainnya dari sini nah Pak kopinya dilepas maskernya dilepas yang kelihatan kopinya lepas nah teman-temannya kalau mau mau foto disini yang kelihatan ke TV-nya disini oh masuk TV video kan video ke kamera kamera masukin wall boleh oke silahkan dipacar coba coba dulu sehat yang di teman-teman keduanya dilakukan di apartemen ke di serpoh selasain ke maik Kedua tersangka Kasus dugaan peripuan Pembelian barang elektronik Di pinggur-pinggur Dan di pinggur Waterfax Saudara kemarin itu Tetapkan setelah masuk GPR sejak bulan Jumlah Kini keduanya dibawa Kepala organik Pemeriksaan Ayo siapa lagi mau nyoba Ayo Ayo Yang cowok Same 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 Kalau keadaan saya tunjukkan Ruang kontrol roomnya Oh ya Ayo mari kita ke sini Terakhir aja Ini kita meluju studio Tadi apa tadi Kontrol Tadi apa tadi Kontrol Oh disini Suasana studio Kontrol Silahkan masuk Masuk sini aja Nah Eting Kerapis Silahkan masuk Sebelah sini aja Sebelah sini Sebelah sini Tadi apa Pak Tungguin Ayo Masuk sini Masuk sini Terus Masuk sini Ayo Masuknya Masuk 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 Karena kita 10 menit lagi Produsenya masuk Mau Persiapkan sekarang Jadi ini ada Teruang mendali Teruang daripada Studio 1 Liputan 6 Jadi kalau bersiap Tadi itu berada Di situ Saya mendalikan Siaran itu ada Di sini semua Jadi yang berada Sini itu adalah Produser Produser itu Membuatkan rundown Rundown itu Tanah siang Dan kemudian Rundown itu Diterjemahkan oleh Bibi Nah ini Bibi Yang depan ini Yang pakai jaket ini Cewak masayuk Nah ini Bibi Ini program director Dia terjemahkan Apa yang ada Di rundown itu Menjadi obi visual Dalam waktu tayangan Secara langsung Nah Program director ini Mengomando Beberapa elemen Yaitu Penata Gambar Atau switcher Sebagiannya ini Masukkan Boleh dada Ini adalah switcher Switcher itu adalah Menggabungkan Gambar Baik itu dari kamera Dari VT Terus dari Grafis Itu untuk Dampilkan di layar Mengikuti Komando dari Program director tadi Demikian jika Audio main yang di belakang sini Nah ini Mas Dimas Mas Dimas Nah Mas Dimas ini Tugasnya Sama Cuman kalau Mas lupa tadi itu Adalah urusannya Dengan video Ini dengan audio Jadi audio source Dari Tamin yang bercantar Titi yang mau di roll Sebagai paket berita Terus kemudian ada live Dari luar Terus musik Yang di Musik score Nah ini musik score Ini kalau Dari ini kan Nah itu ketika Bersama-sama Highlightnya apa-apa Nah itu ya Kalau seluruhannya Dari sini Dari komputer Dari sini Itu Audio main atau Mas Dimasnya Coba musik Musik keju misalnya Musik Musik menyekar Coba Misalnya ada produk Coba kasih musik Ada pertanyaan sampai sini Silahkan bertanya Kalau mau bertanya Atau mau bertanya Langsung kepada Yang operate Kalau gak ada Kita kembali ke studio Kita putuk-putuk dulu Oke Sudah kita putuk-putuk Ayo Terima kasih ya Mas bro Makasih mas Ayo mas Siki Ayo mas Siki Nah itu yang di belakang itu adalah persiapan More light Daripada script Itu yang dilayarkan Lighting Dari sini Mari kita buat Lepasih mas Tuan yang dihantai Lepasih mas selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih